halo halo brother and sister oke kali ini gue nggak mau nyanyi cantik nyanyi ini agak serap-serap deket suara gue ya gue ingin membahas beberapa hal aja dari media sosial ini Facebook sempat Instagram juga Twitter juga kalau Instagram dan cuma foto-foto ya Hai langsung juga betul terus sama Facebooknya yang sering nah gue sekarang cuma mau bahas tentang kesetiaan nih tapi ini bagi yang sudah menikah ya laki-laki dan perempuan yang sudah menikah nah ini ada seorang cewek ini mungkin dia kayaknya ini sudah menikah nih sebut saja N terus terus kayak gini lelaki itu kuncinya cuma satu biarin aja lelaki baik pasti akan tahu prioritas dan kemana juga dia akan pulang kalau dibiarkan nanti dia selingkuh mau dijagain kayak gimana juga kalau dia selingkuh ya selingkuh mau dilepas kayak gimana juga kalau dia setia-setia simple that's great ini betul banget ini bagus banget ini bener banget ini apa yang dia bilang sama nona ini tetapi ada yang kurang gini loh laki-laki kalau didiemin istilahnya seperti dia diberikan kesempatan Hai seperti istilahnya kejahatan kejahatan itu bukan terjadi hanya karena ada niat dari sama pelaku tapi juga karena ada kesempatan mau ada sepala mau ada sepala nah seperti itu jadi kalau dia itu tuh laki-laki kata sebagai seorang istri tetap wanti-wanti pada suami itu loh baik-baiknya bahwa dinasnya jangan suka main-main cewek yang suka jalan-jalan kemana-mana gitu jadi gitu Hai itu tetap kita jagain but not over protective channel protective santai bener katanya mbaknya simple dia lihat ini dari sang lelaki lo ya Nah kalau saya lihat ini dari sisi mbaknya ini jadi sih kita lihat dari istrinya istri juga harus tetap jagain kalau dibiarkan-biarkan aja main-main keluar-keluar nanti dia menunggu temen-temen yang awal itu maka rotean akhirnya ada yang nemenin akhirnya malah pegang pegangan, pegang pegangan, pegang-pegangan, pelukan, cium-ciuman pergi ke hotel itu yang bahaya seperti itu kemudian kita lihat juga dari istrinya istrinya seperti apa suami kerja di luar capek pulang kerja pikiran suami sudah pulang istriku nanti cantik Hai masa enak dilayani seperti itu mikirnya kalau kalau suami yang berpikiran ingin setia seperti itu tapi ketika sampai di rumah istrinya lusuh belum mandi bau badan bau ketiak bau jambur aduk bau jengkol bau kambing belum masak apa katanya suami makan di luar aja selain makan di luar bisa jadi nyari istri lagi di luar dua tiga itu yang bahaya seperti itu jadi jangan hanya dilihat dari sisi sisi laki-lakinya dari sisi suaminya istilahnya jadi harus seimbang baik dari suami dan istri harus saling introspeksi diri dari dalam diri suami suami juga harus niat saya tidak boleh selingkuh saya harus setia pada satu wanita cuma istri saya saja saya akan terima kekurangan dan kelebihan diri bagaimanapun nah itu kata suami dia juga tetap setia harus punya komitmen untuk setia istri juga seperti itu harus punya komitmen untuk setia tetapi istri juga sementara merawat diri dong masa suami siap-siap pulang nanti istrinya lusuh naujubillah suaminya kabur melancari jajan di luar kan seperti itu jadi intinya adalah ya seling introspeksi diri jika ada sebuah masalah jika tidak akan ada api eh salah tidak akan ada asap jika tidak ada api pasti ada awal mulanya kenapa suami itu selingkuh bisa jadi bukan bukan karena niatnya bukan jadi bisa jadi bukan karena ada kesempatan tapi memang karena istrinya tapi bisa jadi memang karena dia memang tidak setia memang karena ada niat atau karena ada kesempatan itu bisa jadi semua kemungkinan bisa terjadi yang terpenting adalah tetapkan dalam diri kalian oh saya harus setia karena saya sudah ada komitmen dia orang yang saya cintai itu loh jadi dia orang yang saya cintai jadi saya harus bisa belajar selamat sampai maut misalkan kita seperti itu ya Nah itu tentang kesetiaan untuk suami dan istri kira-kira seperti itu untuk yang lainnya mungkin next time ya saya masih cari-cari dulu lagi saya nanti upload ke video yang berikutnya aja oke sekian dulu untuk yang itu oke sekian sudah lagi oke oke oke